Ya Halo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat siang, selamat siang untuk saudara-saudaraku dimanapun anda berada Oke di siang yang penuh kasih sayang Allah ini, di siang yang berbahagia ini Izinkan saya untuk menyampaikan sebuah materi yang cukup penting, cukup menarik dan insya Allah bermanfaat untuk kita semua Dan untuk tema kali ini saya beri judul kunci ke-72 untuk nutrisi batin anda, untuk nutrisi jiwa anda, untuk nutrisi alam bawah sadar anda Oke sebelum saya kupas materi ini silahkan anda untuk like, komen, subscribe dan jangan lupa untuk ketuk tanda lonceng Agar anda dapat selalu mengikuti video-video saya yang terbaru Oke, bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang Saudara-saudaraku yang insya Allah cerdas hati dan pikirannya Di video yang sebelumnya, di video yang ke-71 Sudah saya sampaikan tentang cara bagaimana atau rumus untuk menjadi hidup yang seimbang Rumus bagaimana agar hidup ini, hidup kita menjadi indah Dan tentunya hidup yang indah itu adalah hidup yang dalam prosesnya kita bisa menyeimbangkan antara kebutuhan Antara nutrisi batin dan nutrisi badan Nutrisi jiwa dan nutrisi fisik Oke, disini saya akan menyempurnakan Oke, untuk hari ini saya akan membahas bagaimana Agar hidup kita ini menjadi seimbang dan indah Oke, saudara-saudaraku yang insya Allah cerdas hati dan pikirannya Mulailah sekarang juga Untuk kita semua tentunya, untuk Anda Mulailah saat ini juga Untuk memikirkan Untuk melakukan yang penting-penting saja Jadi yang tidak penting ya tidak usah difikirkan Yang tidak penting ya tidak usah dilakukan Artinya begini Merupakan suatu tragedi Atau merupakan sebuah permasalahan besar Jika kita tidak bisa membedakan Apakah sesuatu hal itu penting atau tidak penting Pasti Pasti akan menjadi masalah besar Masalah yang permanen Jika kita tidak bisa membedakan antara Sesuatu itu penting atau tidak penting Untuk itulah Kita akan bahas hari ini Oke, begini Untuk membedakan Untuk membedakan Sesuatu hal itu penting atau tidak Cirinya seperti ini Jika Anda Melakukan sesuatu hal Secara rutin Terus menerus Dan itu tidak membuat Anda Menjadi pribadi yang lebih berkualitas Jika Anda melakukan sesuatu hal Jika Anda melakukan Atau mengerjakan sesuatu hal Terus menerus Jika Anda melakukan sesuatu hal secara rutin Jika Anda mengerjakan sesuatu hal Dan itu Anda kerjakan secara rutin Secara terus menerus Dan itu tidak membuat Anda semakin maju Tidak membuat Anda ada perkembangan Tidak membuat pribadi Anda menjadi lebih kuat Maka Maka hal tersebut adalah Sesuatu yang tidak penting Maka segera tinggalkan Abaikan Oke, begitu ya Jadi sekali lagi Ciri Bahwa hal-hal itu tidak penting Ciri dari sesuatu yang tidak penting adalah Ketika Anda melakukan sesuatu Ketika Anda melakukan sesuatu hal Dan itu Anda lakukan secara rutin Dan itu tidak membuat Anda menjadi pribadi yang lebih kuat Tidak membuat Anda menjadi pribadi yang lebih berkualitas Tidak menjadikan Anda itu menjadi progres Tidak membuat Anda semakin menjadi lebih maju Maka sesuatu itu Berarti sesuatu hal itu Tidak penting Maka tinggalkan dan abekan Artinya apa? Ya berarti mulai sekarang melakukan yang penting-penting saja Tentunya Berarti kalau yang Anda lakukan itu penting Berarti apa yang Anda lakukan itu Bisa membuat Anda menjadi pribadi yang lebih berkualitas Menjadikan Anda lebih matang, lebih dewasa Menjadikan Kalau itu misalnya sebuah usaha Berarti yang Anda lakukan itu Membuat usaha Anda lebih maju Menjadikan usaha Anda itu lebih besar Oke, begitu ya Jadi lakukan yang penting Tinggalkan yang tidak penting Oke, begitu ya Untuk kunci ke-72 ini Saya cukupkan sekian Terima kasih atas waktu yang Anda berikan Salam sehat Salam S5 Yaitu ternyata untuk sembuh Sehat Caranya sangat sederhana sekali Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh